Oke, Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman kembali lagi di channel ini Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Membahas mengenai MVC ya Sebelumnya kita telah berhasil Instalasi Laravel ya Ini kita bisa lihat Laravelnya bisa jalan seperti ini Dan pada pertemuan kali ini Kita akan membahas soal MVC Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya pernah Maka CI Atau Y ya, itu sudah Sudah MVC Maksudnya untuk penerapan MVC Sudah bisa dibahami Jadi, untuk pertemuan kali ini Kita hanya akan membahas soal Konsep gitu ya, jadi teman-teman Nanti kalau sudah paham soal MVC Itu bisa di skip aja Di pertemuan 3 ini Nah, disini kita langsung saja Coba untuk membahas MVC gitu ya MVC itu apa? MVC itu Model view controller ya Jadi, kalau kita Gambarkan Misalkan kayak gini Model view controller itu Kerjanya seperti apa Nanti juga ada middleware Dan sebagainya gitu ya Nah, kayak gini ya Model view controller itu singkatan dari Ya, itu MVC ya Itu kayak gini gambarnya Jadi, ini ada Misalkan ini ada Otak ya Kayak gini Kayak gini Jadi, ini view Ini model Ini control Kayak gini ya Jadi, nanti Cara kerja Laravel itu seperti apa? Jadi, pertama request itu Nanti request ya Jadi, ketika user membuka halaman ini Nah, ini Request dari user itu Nanti akan masuk ke controller ini ya Masuk ke controller Lalu controller nanti Misalkan Controller ingin Mengambil sebuah data gitu ya Sebuah data di Database ya Misalkan ada database disini Nah, untuk mengambil data di database Sebenarnya bisa langsung Jadi, kalau mau dilangsung bisa Kayak gini ya Langsung kayak gini bisa sebenarnya Nah, tapi Nanti ini Tidak mengikuti kaedah MVC gitu ya Soalnya nanti Kalau kita Ambil dari model Itu Banyak keuntungannya Jadi Cara pengambilannya itu Jadi lebih mudah Terus Insertnya juga lebih mudah Dan sebagainya gitu ya Nah Nanti cara kerjanya dari MVC itu Ketika user Melakukan request gitu ya Nah, ini misalkan user disini ya Kayak gini misalkan Cara kerjanya kayak gini User Melakukan request ke controller Kayak gini ya Nah Setelah itu Controller akan Membaca request user Seperti itu ya Nah, ketika Controller ini Dia perlu memproses data Di database Maka dia akan akses Model Nah, si model ini nanti Yang akan Akses database Seperti itu ya Jadi ini dari user Masuk ke controller Masuk ke model Lalu Model yang ambil database Dan diolah lagi ke Controller gitu ya Diolah lagi controller Nah, nanti controller Setelah Selesai ya Setelah selesai Melalui data Nanti Dia akan melempar Hasilnya ke View Kayak gini ya Ke view Nah, dari view ini Yang akan dikembalikan ke User Kayak gini ya Seperti ini nanti kerjanya Nah, kayak gini Intinya itu kayak gitu Jadi, sederhananya Model view controller itu Kayak gini MVC ya Nah, nanti biasanya Ketika aplikasi Sudah mulai Berkembang ya Itu nanti ada yang namanya Middleware gitu ya Middleware disini Tengah-tengah sini Middleware Nah, ini misalkan Authentikasi Jadi, user ini Pengenalan user gitu ya User login Kalau belum login Gak bisa nge-case apa Kalau sudah login Bisa nge-case apa Nanti Di middleware Bisa dibatasi Jadi, user Requestnya masuk middleware Nanti diolah Kalau sesuai Dilanjutkan ke controller Dan Lanjut kembali ke view Ke user Kayak gini Ini Soal Model view Controller Gitu ya Nah Sekarang kita langsung Praktek aja Seperti apa MVC Kalau MVC itu Berarti kita akan Prakteknya Hampir ke CRUD ya Read-read update Delete Gitu ya Nah, kita akan Coba untuk Mengakses Sebuah data Gitu ya Oke, pertama Siapkan dulu ini CMD-nya Disiapin dulu Ini Saya perlu 2 CMD Sepertinya Nah Kayak gini Nah Ini Masuk ke Folder D Folder tadi Tutorial Nah Nah Disini Kita coba Untuk bikin Controller Dulu ya PHP PHP Cardisan Make Controller Nama Controllernya Misalkan General Controller Nah 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 ini Ini akan dibuat Di folder Controller Kita coba Untuk buka dulu Projectnya Ini saya Ini saya pakai Visual Studio Code Teman-Teman bisa pakai Yang lainnya Atau bisa pakai Yang sama Juga terserah Ya Bebas Oke Ini kita coba Buka Foldernya Tutorial Tutorial Ini ya Yes Nah Kayak gini Ini struktur Foldernya Jadi ada App Nanti yang sering Akan kita pegang Itu ini App Convict Database Public Resource Storage Juga Kadang-kadang Sama Invy Oke Ini kita coba Akses Controllernya Di App HTTP Controller Ini ya Tadi Sudah dibuat Pakai comment Tadi Biar Desain Buka Controller Nah Sekarang Kita coba Untuk bikin Function Untuk menampilkan View Jadi ketika User melakukan Request Masuk ke Function Ini Function Misalkan Index Nah Disini Langsung aja Return View Tampilan Halaman Index Kayak gini Sederhana Gini dulu Nah Di View Nah Di View Resource View Sini Ini kan Welcome Nah Welcome Ini Bawaannya Larabel Welcome Ini tampilannya Jadinya Seperti ini Ini ya Ini Welcome Kayak gini Kalau Kita bikin Halaman depan Tadi itu Halaman Index ini Kita taruh Disini Di View Which Halaman Index .blade .php Inilah Rafael Pakai Blade 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 Itu View Engine Yang Dipakai Intinya Gitu Oke Sekarang Coba Dulu HTML Get Stroll Halaman Index Ini Misalkan Jadi Ini Ini Halaman Index Save Nah Cara Akses Controllernya Itu Seperti Apa Ini kan Sudah Bikin Controller Terus View Nya Juga Sudah Dibikin Nah Nanti Cara Akses Dari Browser Seperti Apa Nah Itu Perlu Kita Atur Di Root Di Root Ini Ada Yang Namanya Root Root Di Di Bagian Web Ini Untuk Yang Lain Ini Kita Bahas Ini Dulu Bagian Web Jadi Ini Kalau Contohnya Kayak Gini Ini Root Kalau Dia Mengakses Root Root Direktory Dia Dia Akan View Welcome Kalau Ini Kita Ganti Misalkan Kita Ganti Ini Kalau Lerah V8 Ini Yang Kayak Gini Use HP 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 Controler Kayak Gini Terus Nama Controllernya Ya Cara Kayak Gini General Controler Class Index Oke Ini Kita Udah Buat Root Kayak Gini Kalau Kita Akses Dari Browser Seperti Apa Nah Hasilnya Kayak Gini Jadi Request Dari User Ini Dia Mengambil Spray Kayak Gini Hal Root Itu Terus Dia Akan Masuk Kesini Di Dia Garis Miring Dia Akan Dilempar Ke General Controller Di Function Index Kayak Gini Nah Ini Kalau Kita Lain Index Jadi Dia Itu Manggil View Halaman Index Jadi View Yang Ada Disini Itu Di Ambil Gitu Source View Nah Ini Yang Di Ambil Nah Misal Untuk Melempar Sepatan Ini Kalau Kita Masuk Ke Database Ini Tidak Tidak Masuk Lagi Ini Sekarang Kita Coba Untuk Lempar Data Dulu Misalkan Titel Titel Tau Gini Data Titel Data Sama Dengan Titel Contoh Titel Terus Text Ini Halaman Index Nah Ini Kita Lempar Disini Langsung Taruh Sebelahnya Terus Disini Ini Kita Ganti Seperti Itu Terus Ini Kita Isi Text Kalau kita buka disini Contoh Seperti itu ya teman-teman Ini sedikit soal View controller ya Disini kita akan masuk ke model Soalnya kalau kita masuk ke model Kita akan perlu namanya Migration Oke teman-teman itu dulu Untuk pertemuan kali ini Kita akan Bertemu di pertemuan berikutnya Membahas soal Soal Sebenarnya Oke Berikutnya kita akan Coba untuk melakukan Operasi ke database ya Berupa migration dan access model Oke teman-teman Terima kasih telah menikmati Semoga bermanfaat Kita bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati